Di daerah NTT ini teman-teman malaria itu lumayan banyak kasus Oleh karena itu di video ini saya akan kasih tips gimana caranya melakukan pencegahan Malaria ini terjadi karena ada nyamuk anopeles yang terinfeksi oleh plasmodium Jadi apabila nyamuk itu menggigit kita maka dari aliran darahnya itu akan membawa plasmodium ke hati dan berkembang biak di sana Kalian tahu ya beberapa cara penjegahannya yang pertama menggunakan pakaian yang berlengan panjang atau celana panjang Yang kedua menggunakan lotion nyamuk Yang ketiga menggunakan kelambu waktu tidur Yang keempat juga bisa menggunakan permetrin untuk mengusir serangga-serangga alias nyamuk itu Dan yang kelima kalian bisa melakukan penjegahan dengan mengkonsumsi obat Di sini teman-teman saya lampirkan ya beberapa macam obat dan gimana caranya kalian itu harus mengkonsumsi Apabila kalian akan berpergian ke daerah yang endemis malaria Contohnya di Papua, NTT, dan Maluku Tujuannya pencegahan ini supaya kalian itu nggak terinfeksi dengan malaria Apalagi kita yang belum pernah merasakan yang namanya malaria Waduh itu sakit banget teman-teman karena gejalannya itu lumayan parah Timbul rasa menggigil, muntah, sakit kepala, mulut rasa pahit Nggak mau makan, pokoknya nggak enak banget ya Jangan lupa informasi ini membantu Jangan lupa di-share dan di-comment Kalian pernah nggak sih kena malaria dan rasanya gimana tuh Dan jangan lupa di-follow juga ya Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya Bye